Hai Hai guys Hai guys enggak juga sama pagi kali ini saya teman-teman bicara ya di Facebook ya Fasilitas Jangan ya gimana kabarnya hari ini kejutan sehat-sehat ya aktivitasnya tetap seperti biasa iya kerja habis kerja pulang nonton sinetron indosiar suara hati istri Oh Kak itu kan sinetron sudah lama maksudnya sekarang jaman yang baru-baru kayak drakor kayak ya yang barulah itu kan nama kok masih menggemari sinetron indosiar Iya karena pengaruh usia juga drakor itu terlalu berseri-seri panjang terlalu ke indosiar indosiar suara hati istri itu satu jam dua jam dua jam selesai ganti judul dua jam selesai ganti judul jadi seperti kehidupanku yang bontak ganti kadang-kadang sedih gitu kalau belakang rapor itu ceritanya itu terus tapi berseri-seri jadi aku enggak iki enggak sabaran pengen tahu endingnya kalau bagi habis sedih jadi bahagia habis nangis jadi ketawa habis menunggu jadi mendapatkan West itu Oh gini kadang kita itu apa ya kepribadian atau apa ya pandangan hidup ya itu kadang dipengaruhi dari film juga dan ya kalau suka yang keginian lihat ini ya kalau suka apa ya action-action ya kan jadi di sinetron Mbak yang saya dengar itu titanya itu selalu istri menerima iya jaman sekarang enggak suka setelan itu ya ininya kok menyedihkan gitu loh nah sampai dari dulu kok bedan di sinetron itu gitu loh nah pandangannya apa yang kurang gitu loh ya apa ya gimana ya itu tadi seolah-seolah aku yang ada di dalam film itu jadi seolah-seolah aku jadi wanita kuat jadi wanita hebat jadi wanita sabar karena naluri kewanitaan di sinetron itu itu sangat-sangat bagus untuk ibu-ibu zaman sekarang yang harus setia harus bersabar terus kerja keras jadi setara lah sama laki-laki bisa bisa menjadi tulang kumbung bisa menjadi apa Mas itu pemimpin pemimpin bisa melindungi nah gitu deh pokoknya perempuan itu hebat ini enggak hanya sekedar perempuan itu harus dicintai lebihnya banyak kalau hanya dicintai sih pacaran lain enggak usah menikah lupa di kota besar ini kan ada istilah kayak kerja semua lagi-laki dan perempuannya kebanyakan sampai ada wah kalau bekerja satu enggak nudur Mas ketawa Mas nggak makan kalau salah satu kerja ya tuntutan banyak atau gimana memang sependapat dengan pendapat itu ya sih karena dulu sama sekarang sudah beda pengeluaran sekarang sama-sama pemasukan kadang-kadang bete apa Mas sisa sedikit-sedikit lah kalaupun cukup ya syukuran tapi kebanyakan enggak cukup belum sekolah karena kita kan juga ya eh hidup di masa sekarang jadi kalau untuk pendidikan kepengennya yang bagus yang mahal terus fasilitas rumah pengennya yang lengkap biar kita bisa menikmati terus untuk masalah gaya ya juga kita mengimbangi lah model-model sekarang apalagi kita wanita bekerja jadikan ya harus modis juga terus kalau masalah makanan ya ya wajah ya mengikuti juga kan ya kalau kita terlalu anu no hemat enggak enggak terlalu hemat juga kan ya di kota kan enggak ada yang gratis jadi kalaupun itu apa mandi di masjid ya mandi juga bayarlah pakai sabun sabun juga mereknya banyak yang untuk kulit kering untuk kulit berminyak akan hijau ya ya wajarlah kalau kita itu pengen beli ini beli itu ya namanya juga manusia keinginan itu pasti ada dan kurang itu pasti juga enggak ada manusia itu cukup lebih mesti kurang jadi wajar aja aman enggak asli sini ya iya asli kan ke diri enggak salah ya apa menetap disini sampai tua pada keinginan tuanya di kita cita-citanya sih kembali ke Kediri tapi yaitu tadi takdir takdirkan enggak tahu kita dibawa ke mana bisa dibawa bisa dibawa ke Aceh bisa dibawa ke di budian Kalimantan Kalimantan ya kan enggak tahu ya semoga aja dikasih umur panjang sehat selalu terus untuk masa pandemi ini mbak apa berpengaruh terhadap ekonomi Oh pasti itu iyalah pasti itu ekonomi pasti psikis juga pasti kesehatan juga pasti ya tapi untunglah kita Tuhan masih beserta kita iya Pak saya ada yang tanya gini Mbak ya kemarin di Facebook saya Mas bener tak ada kematian karena Corona tanpa dibarengi dengan penyakit turunan lain-lainnya Maksudnya itu bener tak matinya gara-gara Corona apa karena ada penyakit yang menyertainya teman-teman itu saja narkomanya internal tidak dan mungkin Mbak begini bisa menjawab atau mengerti yang yang mbak tahu kalau kematian itu untuk prinsipnya rahasia begitu juga dengan Corona masih masih misteri seperti apanya juga kita nggak enggak tahu pasti yang pasti ya sudah pasrah aja kalaupun mati karena Corona ya sudah walaupun walaupun kita enggak mati karena Corona ya sudah ya diikuti aja kematian kita kapan tinggal tunggu aja jadi Islam baru sekarang kita menikmati waktu yang diberikan Tuhan entah entah berapa lama lagi atau entah berapa Hai jadi menurut mbak itu jodoh rezeki mati itu urusan Tuhan sama-sama kayak aku sama Mas Eko ini lagi nunggu incentive entah sampai kapan kita menunggu ya kan namanya juga rezeki misterius bisa hari ini bisa besok bisa besoknya lagi yang pasti Mas Eko sudah enggak galau Mbak ini banyak karena kan kita mau ganti pemerintah tapi saya lagi gini kalau apa program yang baik ya pasti akan dilanjutkan yang seterusnya kan jangan mungkin dirubah ya kan tapi Hai mbak takut bagus ya teman-teman ya guys dengan yang harus ditakut itu Tuhan ya jangan takut sama manusia ya aku mendengarnya apalagi takut sama uang takut sama uang takut sama Tuhan aja kalau sama uang ngapain takut enggak boleh jadi ambil uang enggak boleh jadi ambil uang dengar ya jadi YouTube ini hanya saling sharing ya jadi bukan uang tujuannya ya karena kalau cari uang tujuannya capek guys soalnya ada syaratnya guys 1000 subscriber terus syarat kedua 4000 jam siapa bisa enggak kuat guys ya jadi ini sering Hai besok mbak lagi nama ya tapi bahagia mbak versi Mbak Rosipta Sudjana itu beragam sih iya versi sendiri-sendirikan pada pada tiap orangnya kalau bahagia itu ya setiap hari bisa berpikir ini tenang dan gamai entah apapun yang terjadi pokoknya suasananya itu damai kalaupun kita sedih ya tetap kita tetap tenang kalaupun kita sakit tetap tenang kalaupun kita enggak punya uang ya kita tetap tenang aja cinta nanti dapatnya dari mana pokoknya kita tenang-tenang tenang Oke terakhir ya Iya ini untuk untuk teman-temannya enggak jauh kan hasilnya kan dari pegawai biasa ya terus jadi intinya itu sekarang tetap lah ya iya kan jadi intinya itu masa depan untuk 50 tahun ke depan itu terjamin ya sekarang lebih banget sih belum istilah yang saya tanyakan itu apa motivasi untuk teman-teman kan dulu mengalami teman-teman yang dihasilkan Oh pegawai tetap itu dulu pernah tuh sebuah cita-cita tapi belum tentu kita bisa mendapatkan karena cita-cita itu diimbangi dengan rezeki kalau bukan rezeki kita ya sudah cita-cita kita enggak terwujud ya udah dinikmati saja yang ada sekarang gitu guys ya Oke udah sampai di sini ini saja ya saya dengan prestasi jalan ya Facebook ya Jadi kalau teman ingin tahu profil atau siapa dia ya diberikan ya jadi kes saya Terima kasih telah mau ya untuk melancara jangan lupa bahagia ya tetanya ya oke hidup ya jangan lalu jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe di arif geluduk air geluduk like-like-like disini kalau kamu subscribe jangan keluar lagi kemarin ya habis 20 jadi oke 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 dadah dadah terima kasih